Framework itu maksudnya kerangka berpikir untuk gimana cara gue nemu saham yang mau gue beli ini gue bikin namanya irrational framework kerangka berpikir yang tidak rasional tujuannya adalah mencari ketidakkerasionalan di market dan itu opportunity gue, contohnya gini bro sit back, relax, let's talk welcome to spot, hi gue Aldisa Gary, head of wholesale distribution dari Siena Capital, di episode kali ini lagi-lagi kita kedatangan figure yang very interesting anak muda juga, kiprahnya di dunia investasi cukup prudent ya, dan gue gak sabar untuk banyak ngobrol sama dia, one of the co-founder dari community based platform investment yang cukup besar di Indonesia gak usah lama-lama Kefasevander, welcome to spot man thank you bro, salam kenal nah, langsung aja Fas jadi, sebelum gue biasanya ngulik-ngulik lebih dalam gue tuh biasanya pengen tau dulu your background story, family seperti apa, lahir di kota mana, sekolah dimana, ngambil apa gimana, ceritain deh oke, well, thank you juga buat spot yang udah undang nih buat yang belum kenal, perkenalin nama gue Kefasevander, kalau gue memperkenalkan diri, gue selalu kasih tau dua hobi gue, ya hobi gue yang pertama saham, mungkin seperti temen-temen semua yang nonton, dan yang kedua adalah ngajar, nah jadi gue cukup beruntung gue tiap hari bisa ngelakuin apa yang gue suka gitu, jadi gue suka ngajar saham nah, background gue lahir di Jakarta tanggal lahir perlu dicapin juga tahun? tahun 94 wah, masih muda masih muda kenal saham tahun 2014 oke itu pas kuliah gue kuliah di Prastiamulya di BSD ambil manajemen bisnis oke, Fas gue mau nanya gue tuh selalu tertarik ya karena lately guest-guest kita yang datang ke spot tuh anak-anak muda terus mereka very well known sama industri capital market karena susah loh gue banyak ngobrol sama temen-temen even yang sumberan gue ya itu masih belum teredukasi dengan baik soal tentang financial literacy lah tapi lo jauh lebih muda daripada gue ya lulus kuliah ngambil di bisnis kan tadi apa yang bikin lo tertarik sama pasar modal? karena tadi ya mungkin lo gak jelasin cuman gue sempat ngulik-ngulik jaman lo kuliah di Prasmul lo kayak sempat ikutan investment banking apa competition atau apa terus lo juga sempat jadi research analyst segala macam bantuin kampus atau apa betul-betul so you good with numbers kan lo anaknya numbers banget dan lo sekarang masuk ke capital market at least masuk ke industrinya nih mungkin lo gak kerja di industri tapi lo ada di industri luarnya ya apa yang bikin lo tertarik sama pasar modal bro? oke well kalau to the point banget sih jawabannya karena duit ya karena ya namanya juga capital market disini tempat untuk nyari capital kan jadi ya dulu gue berangkat sebagai anak kuliahan yang ya dibilang tajir banget juga enggak dibilang susah banget enggak ya oke lah oke gitu bisa kuliah di tempat yang oke juga dan tapi gue merasa duit jajan gue kurang cuma rasanya selalu pingin tambah duit jajan lah oke oke gitu karena kalau dibandingin sama temen-temen gue yang lain mungkin gue gak bisa spending sekuat mereka oke gitu tapi dalam hati pasti pingin namanya juga anak bisnis gitu ya dulu ya mikir gimana ya cara untuk ngasilin duit gitu either bisnis atau yang lain gitu nah dari dulu memang udah selalu berusaha untuk bangun bisnis jualan online lah segala macem apa tuh yang lu jual apa di online oh dulu pernah gue jualan skin care jualan baju pernah buku pernah segala macem gue coba lah bikin jasa renovasi rumah juga pernah bro itu tugas akhir gue di Prasmut dan sempat lanjut tapi setahun doang dan ya intinya berusaha untuk mencari capital dan terus pas di kuliah itu ya gue berpikir apa lagi yang gue bisa dapetin gitu dan kebetulan kan memang almarhum papa itu udah kenal saham dari tahun 2000 oh jadi yang kasih exposure pertama kali tentang saham ya bokap betul jadi ya sekalian belajarnya gampang ya tanya bokap kan beres gitu jadi 2014 belajar saham baru tertarik gitu belajar tuh as in kayak lu mulai bikin rekening ya rekening pertama duit dimodalin papa juga pake tabungan sendiri terus ya nyemplung gitu dan ya itu 2014 tuh momen yang enak karena market tuh bullish waktu itu kan lu beli apa aja bullish bener 2015 kita kenal mungkin Jokowi efek gitu ya gara-gara apa Jokowi ngomong aja mau jadi presiden udah naik jadi gue ngerasa wah kayaknya capital market ini gampang ya kan enak juga buat nyari duit terus ya 2015 agak susah kan terus itu ya belajar-belajar terus sampai sekarang apa tuh fundamentalnya apa yang lu pake tadi lu bilang lu baru belajar 2015 kan dari bokap selain itu ada resource sampai lu bisa yakin oke ya pastilah banyak ya tapi kebanyakan mungkin otododidak juga baca dari buku ikut seminar dan segala macem sih ya buku-buku apa tadi yang menarik buat lu buku banyak sih banyak yang juga yang ada di quote-quote disini ya yang gue suka tuh ya pasti semua dari yang nulis tentang Warren Buffett Victor Lins dulu pertama kali gue beli buku memang salah satunya itu oke karena katanya kalau di google tuh kitab suci para investor betul cuma ya namanya kitab suci kayaknya agak berat bacanya betul tapi karena ini berat banget gitu iya mungkin buat summary ya sebenernya buku itu bagus untuk sebenernya untuk jadi window opening aja sih untuk dimana kita ngerti fundamentals dari seorang investor sebenernya seperti apa karena sekarang mungkin gue sharing sedikit banyak banget investor tuh dikategorikan tuh lain more like spekulator gitu which itu wrong menurut kita salah lah ya nah hadirnya lo kayak edukasi lewat your capacity ya di platform segala macem itu ngebantu kita banget bro yang di industri pasar modal nge-leverage ilmu itu ke market retail jadi we're very thankful lah you guys are doing very good nah gue nanya lagi ya jadi setelah lulus kuliah tadi ya lo gak langsung dong bikin apa yang lo bikin sekarang tapi lo masih still karena investor kan mulai dari kuliah tadi ya betul tapi lo sempet kerja tuh di one of the company lah gitu ya what makes you stop gitu kerja di perusahaan gitu ya sampai memutuskan untuk oke gue doing business dan ya investment terus investor tuh bukan profesi i think it's mindset gitu kan lifestyle gitu kan emang nempel embet gitu kan terus gimana tuh ceritanya oke mungkin mundur sedikit juga ya dari tadi kan kenapa gue suka dengan capital market salah satunya tadi karena money gitu kan and then setelah gue terjun ke sini gue ngerasa ini salah satu job atau daily routine yang bisa kasih gue time freedom time freedom time freedom wah that's a good jadi dari gue kuliah itu kan gue udah banyak ke expose misalnya kayak MLM segala macem gitu kan selalu digembor-gemborin wah financial freedom secepat mungkin gitu segala macem iya iya jadi selalu kepikiran bangun aset terus bangun aset bangun aset nah awalnya gue gak ngerti ya maksudnya pas masuk saham gue gak ngikirin wah gue mau cuma kerjain saham doang tapi pas gue ulik makin lama makin dalam ternyata memang job sebagai seorang investor atau trader itu sangat memungkinkan untuk mencapai yang namanya time freedom dengan cepat artinya apa ketika kita bisa make money di capital market ya kita gak punya boss kita gak punya karyawan kita bisa kerja kapan aja mau rehat dulu bisa mau libur sebulan bisa atau bahkan mau kerja satu malam besok beli saham mau tinggal satu tahun juga bisa dan you can still make money nah itu sih yang gue akhir makin lama makin suka di capital market karena gue mengejar time freedom itu jadi gue bisa ngelakuin apa yang gue suka dan kebetulan gue suka saham jadi meskipun gue ngulik saham itu buat gue suatu hal yang gue suka dan gue enjoy untuk ngelakuinya tiap hari gitu menarik jadi ya itu alasan gue kenapa sampai sekarang ada di capital market nah memang untuk menyadari hal itu memang ya jurninya cukup panjang kayak tadi 2016 lulus mindset gue juga gue masih berusaha untuk pengen punya bisnis sendiri gitu kan jadi makanya masih bangun bisnis A, B, C gitu kan tapi ya sambil kerja lah gagal waktu itu belum kerja jadi bangun bisnis itu belum kerja masih mencoba bangun bisnis segala macem 2 tahun 2016 2018 gue masuk ke korporat alasannya gue cukup desperate juga sebenarnya pada waktu itu karena bisnisnya karena bisnis gak berhasil making money gitu terus waktu itu dapat opportunity karena direferensin sama kenalan jadi bisa masuk ke korporat dengan jalur yang lebih gampang lah karena ada referensi gitu kan nah tapi disitu gue ternyata pas gue kerja di korporat gue masih sangat jatuh cinta ke capital market gitu jadi gue tetep invest tetep gaji invest invest salah satu alasannya memutuskan gue korporat juga karena pada waktu itu gue nonton videonya Jack Ma oh yang tentang umur berapa iya bener-bener ini kayaknya video itu memang populer banget kalau di youtube itu dicari advice for anak-anak muda yang 20an salah satunya umur 20an sampai 30 itu gue inget banget Jack Ma bilang kalau lo tuh harus kerja di kantor yang kecil gak apa-apa tapi lo bisa follow your boss betul jadi lo bisa ikutin boss lo tuh gimana sih jadi lo bisa belajar lebih cepet dan gue beruntung pada waktu itu waktu gue kerja di korporat itu gue work closely with one of the director jadi gue bisa dibawa ke bank ketemu direktur ABC itu gue cukup beruntung dan dari situ gue mungkin secara capital gak nambah banyak gitu tapi experience gue cepet karena itu langsung terjun ke industri ke sektor dan kebetulan sektornya kan finance keuangan bank gitu kan jadi ya disitu banyak-banyak banyak knowledge yang baru sampai akhirnya karena gue tetep suka ngajar 2019 gue bikin youtube awalnya juga cuma iseng dan takut gitu ya ini ada yang mau dengerin gue gak ya gitu kan waktu itu masih belum banyak tuh influencer yang main ke youtube formatnya apa pas lo bikin youtube itu storytelling tentang ya formanya storytelling dan kayak bagi-bagi tips doang lah gitu tips tentang beli saham atau tentang berinvestasi tips tentang berinvestasi tentang saham tentang fundamental dan segala macem dan turns out itu banyak yang positif lah responnya sorry lu bikin youtube tadi tahun 2019 2019 early oh so you get the opportunity dan momentum 2020 dong betul jebret pandemic all the digital hidup banget ya semua yang ngomongin saham ya guys iya begitu opportunity dan juga threat sekaligus sebenernya kenapa? karena disitu sangat banyak muncul influencer-influencer yang baru nongol gitu 2019 gue gak bisa look up banyak orang ada beberapa yang bahkan itu mereka senior di capital market memang udah lama dan mereka udah punya youtube gitu jadi gue ngeliat ke mereka gitu tapi sekarang 2020 memang sangat banyak bermunculan ya retail-retail baru yang bagus banget sih sebenernya tetepan mereka mereka mau sharing di youtube gitu jadi ada opportunity dan ada threat juga tentu iya biasanya opportunity sama threat itu datangnya agak-agak barengan hingga mana nih yang lebih gede tapi yang menariknya tadi lu sempat mention tuh soal capital market menarik dari duitnya dan lu happy jadi so far lu gak pernah rugi men atau gimana? kenapa lu bisa seneng karena duitnya? kalau rugi per saham pasti pernah lah tapi overall ya enggak sih masih still good ya? masih still good dan tentu growing sangat 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 berasa lah grow-nya jadi kalau di track sampai tahun 2015 ya tentu capitalnya bertambah berkali-kali tapi kalau pilihan sahamnya ada yang rugi ya tentu aja ada yang rugi karena menurut gue ya ini cuma hipotesa gue mungkin karena udah ngobrol sama banyak orang gitu ya jadi sebenernya investor itu itu bukan rocket science menurut gue oke jadi lucknya itu mungkin 1% tapi kalau lu ngerti 90% dari fundamentals artinya semua orang bisa untung dari capital market oke sayangnya orang-orang tuh enggak kuat fundamentals-nya oke FOMO dengerin orang stock pick dimana-mana hajar aja gitu kan karena banyak banget anak-anak muda yang mulai kayak lu nih ngerti dari fundamentals dulu belajar lah at least hard work-nya kayak gimana painful-nya kayak gimana sampai kita yakin and bullish sama beberapa nama then we can make money kan dari situ tinggal tau timeline-nya aja kapan kan sebenernya kalau rugi selama enggak lu realize it's unrealized gitu nah kadang orang-orang tuh enggak siap fast sama itu ya that's why gue enggak terlalu setuju sama statement dulu bro malahan wah nah ini kalau podcast harus ada pro kontra nih gimana karena kalau dibilang 90% harus ngeri fundamentalist menurut gue enggak sebenarnya malah itu porsinya mungkin menurut gue kecil kenapa? karena menurut gue banyak di luar sana orang yang dalam tanda kutip enggak ngerti apa-apa gitu ya mungkin kalau diadu pinter tetap pinteran gue secara sombongnya tapi mereka lebih berhasil secara investasi itu benar itu kenapa? menurut gue yang lebih krusial adalah gimana tadi psikologinya makanya gimana lu enggak FOMO gimana lu terdisiplin gimana lu terpercaya sama analisa lu dari sendiri ya apa yang udah lu lakuin lu tetap berani masuk karena sepinter-pinternya orang with numbers udah tahu under value sahamnya kalau enggak punya gut feeling untuk beli ya enggak akan nambah duitnya kan benar sih benar jadi menurut gue yang paling faktor paling krusial ya psikologi gue bukan orang yang psikologinya udah paling bagus gue pun juga masih kadang takut udah gue analisa sedalem itu yakin kagak berani ini udah batem banget nih tetep aja takut juga gitu kan oke pas mau masuk juga aduh masuknya berapa banyak ya gitu mau banyak atau mau sedikit aja nanti sedikit terbang banyak turun makanya itu yang sulit ya dan makanya semua orang bisa sama-sama sukses di capital market asal mereka punya money management dan psikologi yang bagus oke interesting nah tapi lu belum ceritain tadi tuh dari lu corporate itu sampai lu akhirnya bener-bener stop and become the full entrepreneur lah ya gue bilang entrepreneur itu apa tuh reasonnya? karena waktu 2019 gue bikin tadi ya responnya kan cukup bagus dan segala macem dan kayak gue merasa penghasilan di set hustle ini sudah menghasilkan oke yang bisa gue merasa kayak kalau gue tinggalin corporate life ini set hustle ini bisa menghasilkan dan kalau gue lebih fokus mungkin bisa jauh-jauh berkali-kali lebih menghasilkan lagi that's why gue memutuskan untuk resign dari corporate dan menekuni bidang ini gitu makanya waktu tadi di depan salah satunya adalah gue pengen mengejar yang namanya time freedom kalau di corporate itu gak bisa men nah terus dari yang gue tau gitu ya dari kerjaan lu dan bisnis itu kan related ke sharing education kayak lu cerita suka ngajar oke startup yang pertama lu bikin Rich Volutions? bukan startup pertama yang gue bikin lebih tepatnya gue membantu teman gue yang sekarang jadi partner namanya Bro Andika Sutoro Putra dia yang bangun Rich Volution dulu dan kebetulan karena kenal jadi gue membantu dia gitu oke jadi lu bantuin dia long story short lu long story short komunitinya berakhir gue lupa tahun berapa pasnya dan jalan sendiri-sendiri dan akhirnya jalannya ketemu lagi bareng-bareng sama partner lu tadi akhirnya bikin yang namanya stock up wah ya stock up karena karena mungkin buat teman-teman yang nonton ya jadi our owner ya Pak JP sempat webinar bareng ya sama stock up it's very good sharing teman-teman bisa nonton material bagus kevas juga disitu bagus banget meng-translate pola pikir para investor ya supaya bisa ter-deliver dengan sangat baik di market jadi dan wajib join stock up kalau gitu harus join stock up kalau gak join stock up gak bisa nonton iya harus join stock up lah baru nonton nah motivasinya apa motivasinya tuh internally externally dari lu untuk stock up nih bisa sebesar apa Bro motivasinya ya kalau kerinduan untuk sharing itu memang tinggi dari hati gue jadi makanya di 2019 gue bikin youtube sebenarnya jujur aja tidak punya motivasi apa-apa untuk bisa bikin komunitas segala macem gue pure seneng bahkan kalau gue cerita sedikit dulu itu gue bikin youtube itu gak kayak ngajar sebenarnya awal rencananya gak berdasar segala macem tapi gue lebih pingin ke lifestyle yang bisa didapatkan dari seorang investor seperti apa contoh waktu itu gue bikin video datang ke RUPS nya salah satu emittan publik karena orang bertanya-tanya kan RUPS tuh kayak gimana ya meskipun sampai sana ternyata gak boleh direkam jadi jadi yaudah akhirnya singkat cerita ya ngobrolin yang lain lah tapi tapi lebih kayak ke lifestyle nya karena dulu kan mungkin zaman youtube itu gue terinspirasi sama youtuber-youtuber kan banyaknya bikin yang bikin vlog bener bikin vlog kan bukan ada kayak gak ada yang PPT dan sharing ngajar tuh gak ada gitu kayaknya mungkin ada tapi dikit banget jadi gue berencana awalnya kayak gitu ya bikin satu video yang ngobrol yang cerita pengalaman kayak gaya-gaya ala-ala vlog lah iya 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 cuma ya ternyata kan marketnya saham ini pengen banyak edukasi dan segala macem dan salah satu yang waktu itu naik banyak adalah ketika gue educate tentang cara analisa saham dan segala macem makanya ya itu gue terusin sampai sekarang gitu jadi kerinduan untuk sharing itu memang ada gitu dari awal dan sekaligus ya kan namanya juga masih butuh cash flow gitu ya jadi mikir kerjaan apa yang memang gue bisa lakuin semuanya secara berbarangan dan gue suka dan menghasilkan yang satunya adalah membangun komunitas ini gitu karena gak dipungkirin kan mungkin pernah denger istilah ikigai pernah ya kan what people needs gitu kan mereka butuh edukasi apa yang gue bagus gue ngerasa gue punya skill untuk ngajar bagus apa yang bisa menghasilkan ya kan dan apa yang gue suka dan ini beruntungnya gue gue bisa menemukan ini di usia gue yang sekarang dan akhirnya gue bisa menghidupinya gitu wah interesting banget nah gue gue sebenernya tertarik banget sama stock upnya sih bro kita ngomong stock upnya dulu jadi stock up dibikin sekarang berarti setahun ya baru setahun baru setahun stock up sudah setahun sebesar ini komunitinya sekarang berapa besar bro total total kalau di followers di social media ada 200 ribu lebih 200 ribu lebih kalau yang join active members itu sekitar range-nya diantara 500 sampai 1 ribu itu lumayan loh rasionya lumayan tinggi highly engagementnya nah terus yang dikasih sama stock up itu untuk ke market ya itu servisnya apa aja yang pengen gue tau oke jadi kita punya 3 servis lah yang pertama adalah kita ngajar kita bikin istilahnya namanya bootcamp jadi stock up itu terinspirasi dari kata startup 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 bisnis oh bisnis ya terinspirasi juga dari film juga sih ya waktu itu kan lagi ngetrend banget jadi kita bikin ala-ala semuanya istilahnya istilah startup makanya ada bootcamp itu tempat untuk belajar kalau di dunia startup mungkin teman-teman istilahnya kenal dengan sprint ya kan weekly sprint kan 2 minggu sekali biasanya nah kita bikin namanya market sprint artinya itu kita ada servis untuk kita bikin update secara mingguan baik itu pada saham atau ngundang kayak Pak Jos untuk sharing dari profesional yang ada di capital market kita mau emiten itu kita lakuin setiap minggu gitu dan satu lagi kita bikin yang namanya stock up engine itu tools ya tools analisa ada summary laporan keuangan 10 tahun terakhir 10 tahun terakhir kemudian ada tools-tools yang personally gue pake dan gue terjemahin gue bikin ke dalam engine itu supaya buat gue personally ketika gue milih saham itu udah gue gak manual pake excel dulu kan untuk cari stock picking itu pasti gue harus bikin excel kumpulin data segala macem nah gue automate itu dan gue bikin yang namanya engine gitu oh marik jadi nanti service yang paling besar big projectnya untuk stock up yang tadi bilang ya ada engine nya segala macem itu udah done bisa nge-scale up bisnisnya terus ini bootstrapping berarti ya bootstrapping gak ada investment dari private equity venture capital gak ada gak ada jadi ya modal sendiri semua lah nice banget total karyawan total karyawan sampai saat ini ada sembilan in-house semua ya in-house semua challenge nya apa bro karena biasanya lo bikin bisnis itu kan gak lepas di challenge ya apa challenge nya sampai sekarang stock up pendiri setahun dan mau ngejar big thing nya kalian ya next projectnya segala macem ini challenge nya apa aja pain point nya apa aja gitu yang lo halepin pain point nya ya ini pertama mungkin dari idealisme stock up dulu ya gimana karena itu kita ini kan ngajar di stock up itu secara yang apa yang kita lakuin dan yang kita lakuin adalah kalau kita analisa saham adalah kita fokus ke namanya fundamental ya betul ini niche market banget yang kalau di dunia trader mungkin kebanyakan trader ya di dunia capital market kebanyakan trader yang pakai technical dan segala macem jadi pain point nya adalah kalau yang udah kepentok sama technical is the best ya susah masuk gitu dan kalau bedah saham itu kan memang ya dibilang rumit juga rumit dibilang santai ya bisa santai juga jadi kesiapan orang untuk belajar fundamental yang dalam itu belum terbentuk sedemikian rupa gitu karena kebanyakan mungkin market itu ya mungkin masih pingin adalah stock pick nya apa sih gitu dan di stock up kita gak punya stock pick oh gue gak kasih stock pick sama sekali gue kita bilangnya kita sharing apa yang kita lakuin jadi kalau gue lagi analisa saham A gue sharingin analisa saham A ini gimana 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 gue masuk atau enggak gue sharing tapi gue gak ada satu service khusus oke lo beli A beli B beli C itu gak ada oke gitu rekomendasi nama saham itu based on internal aja based on internal oh gitu jadi ya anything yang kalian suka kalian sharing disitu terserah orang mau gimana yang penting cara bedahnya itu yang mau dikasih tau ya dan kita pingin kan semua orang itu yang join stock up mandiri sebenarnya nah ya itu balik-balik idealisme stock up kan kadang orang gak pingin mandiri masalahnya itu pinginnya disuapin terus kasih tau sahamnya apa terus kan gitu masalahnya berarti sorry stock up ini ujung-ujungnya gak akan bisa jadi platform yang bisa trading dong kita mungkin arahnya gak kesana jadi kita memang tempat untuk nyalurin apa yang kita lakuin dan apa yang kita suka terus kalau informasi ya informasi yang stock up dapet kayak tadi mau bedah nama segala macem atau misalnya nanti event-event atau misalnya corporate action perusahaan apa di kalian bahas disitu informasinya bener-bener kalian aja nih yang nyari atau ada tim researchnya sekarang ada tim jadi personally dari gue dan tim dan putra gitu kan yang sama-sama kasih idea kita mau bahas saham apa berarti lebih ke bahas saham apa gitu ya karena memang itu servisnya lebih edukasi bedah sahamnya terus kalau ini bro oke itu kan tadi sharing tentang edukasi supaya orang-orang ngerti fundamental gitu ya tapi in reality sekarang kita baru pass through badainya investasi bodong nah lu lumayan close nih karena lu edukasi supaya orang-orang gak masuk ke investasi bodong bener-bener kalau mau beli saham lu ngerti kenapa lu beli saham bukan cuman kalau kata lo keng hong kan jangan beli kucing dalam karo nah tapi ini impact yang kita dapetnya di pasar modal karena investasi bodong kan gede banget view lu gimana insight lu seperti apa kedepannya bakal apakah kita bisa lebih kuat secara fundamental para investor retail kita atau gimana nih kita nge-defendnya ini bro jujur mungkin gak susah korban lu pasti akan ada terus sih ya cuma kita berharapkan jumlahnya makin lama makin sedikit ya ya itu sebenarnya yang perlu di edukasi adalah ekspektasi ya manage ekspektasi mungkin orang masuk ke saham itu dipikir cepat kaya kan gitu tapi kan semua sebenarnya ada prosesnya jadi sebenarnya ya kalau kita bikin teori basic capital market itu kan yang basic banget kan adalah ya kayak deposito obligasi saham ya campurannya plus reksadana gitu kalau gue bilang itu 3 plus 1 lah gitu itu daya yang paling basic sebenarnya nah selama ini secara historis kan saham yang track recordnya paling tinggi in return ya bisa 15%an jadi kalau ada investasi yang lebih dari itu seharusnya itu harus berhati-hati karena itu tidak 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 pada teori yang sebenarnya gitu bener apalagi bisa 15%nya per bulan nah saham aja 15% per tahun bro gitu bisa gak di saham 100% 1 bulan bisa tapi on average itu ya segitu 15-20% lah kalau mau optimis gitu jadi kalau more than that harus berhati-hati gitu berarti kalau memang anomali yang terjadinya cukup gak common ya we have to be careful aja sesimpel itu sebenarnya too good to be true lah kenapa? karena sampai kalau ditanya deh kalau emang ada suatu investment yang kalian dapat ditawarin gitu ya terus kalian bisa berpikir wah gue bakal kaya dengan cepat harus hati-hati betul sama kayak bisnis kan i think kalau ada yang orang ngomongin lu taro di kita deh 1 juta 2 minggu gue balikin 1,5 juta semua orang kayak gitu betul akhirnya kalau itu memang sangat mudah dilakuin semua orang akan ngelakuin hal itu dan ya semua orang kaya dong iya bener-bener jadi ya itu yang nanemin mindset ini kan gak gampang ke orang karena orang yang kayak gini mungkin gak nonton channel ini bro betul ya kan? betul-betul masalahnya itu gitu masalahnya yang lain jadi ya ya berharap sih ya kalau punya kenalan ya tinggal dikasih tau aja lah hati-hati jangan kayak ini jangan ikut yang model-model yang aneh-ane lah ya 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 bro gue berharap stock up bisa meliterasinya lebih kuat lagi ya gue harap bisa makin gede dan ini bisa bantu kita karena kita yang di capital market beneran ya kita tuh butuh banget yang kayak gini kita bisa kolaborasi itu kita happy gitu karena kita udah doing things lebih dari 10 tahun 20 tahun untuk ngejagain inklusi dan literasi tapi susah banget gitu kan nah dengan hadirnya stock up harapan kita sih orang-orang lebih aware jadi makin sedikit yang terkenal investasi bodong jadi yang masuk ke kita pun juga udah terkurasi tuh jadi lebih bagus nah I think ya stock up kita udah tau ya arahnya kemana dan gue harapin itu bisa kejadian dan thank you bro nah buat lu nih sekarang kita ngomongin tentang investment ya personal investment lu tadi bilang lu suka saham lu suka capital market lu pertama kali beli saham saham apa bro? wah sahamnya agak kontroversial sebuah saham gak apa-apa gak disini energi bro energi apa? NRG oh NRG tahun? tahun 2015 simply karena waktu itu lagi rame aja rame orang-orang ngomongnya lagi rame dan waktu itu kan harganya kalau gak salah tuh di bawah 100 lah iya jadi kalian mikir kan wah ini kalau nominal kecil ini ngeliftnya cepet gitu ya jadi kalau saham pertama itu bro itu gak pake sebagai background juga 2014 gue masuk saham itu bukan fundamentalist gue emang ke technical aja karena bokap numbers bokap itu ngajarin gue technical dan bokap kayaknya technical gak pake fundamental jadi ya gue masuk itu ya technical aja gitu cuma gue baru belajar fundamental abis-abisan setelah 2015 karena 2015 2015 gue rugi 2015 untung kayaknya beli saham apa aja gampang tapi 2015 gue susah rugi dari mana tuh? wah macem-macem sih kayaknya gue gak gak inget spesifiknya apa tapi on return kok gue gak jadi gak menghasilkan gitu dan waktu 2015 itu market turun that's why gue belajar forex itu masih mindsetnya juga kan technical kan trading bener-bener kenapa waktu itu masuknya ke forex karena kalau di ISG market crash merah gak bisa untung bener-bener kalau forex masih bisa forex bisa buy atau short lu liat dari currency aja kan mana yang lebih menguntungkan betul jadi waktu itu akhirnya tetep mindsetnya masih trading gitu kan jadi mau naik turun krisis enggak kalau di currency waktu ini currency untung gue aja betul masih bisa making money cuma pas waktu 2015 itu karena gue masih semangat belajar belajar fundamental jadi gue beli saham-saham yang secara fundamental bagus gue mindsetnya invest ternyata bro kalau pengalaman gue hasil setahun kemudian lebih menguntungkan yang invest daripada yang gue trading yang udah gue harus liatin terus setiap hari that's why itu turning point gue akhirnya gue mendalami terus fundamental itu itu makanya compounding interest bro jadi kajian pandu berapa? 8 8 betul mungkin dari situ ya compounding interest nah tadi lu ngomongin saham ABC gitu ya NRG lah tadi ngomongin energy segala macem lu kalau selain saham lu ada invest ke instrument lain sekarang? untuk ngembangin capital full di saham untuk capital full di saham ya cuma untuk strategic misalnya untuk dana darurat liquidity gitu kan ada kebutuhan khusus ya gue bisa beli reksadana itu masih ada tapi untuk growing my capital full di stok jadi kalau komposisi bobot gitu ya saham berapa persen reksadana berapa persen atau ada others yang lain? gak ada sih full di saham reksadana sama saham masih paling gede mungkin berapa 80% masih saham ya? 98% jadi ya memang udah full di saham bahkan kalau gue tipenya bikin alokasi juga kadang di saham contoh kebetulan gue mau merit gitu kan jadi dari berapa tahun lalu gue udah siapin ini capital buat merit dan meskipun jaraknya masih satu tahun kemudian nih secara teori kan gak boleh tuh harusnya masukin ke reksadana yang lebih aman dong lu hajar ke saham nih jadi ya untungnya karena gue ngerti kan gue jadi bisa bisa manage resiko juga dan terserah menghasilkan ya itu karakter gue gue berani di saham tapi kalau udah deket nih tinggal sebulan lagi dua bulan lagi kayak sekarang yaudah gue pasti masukin ke RDPU dulu deh kan aman pasar uang ya untuk liquidity ya under cash dari Keva sendiri investment filosofinya tuh lebih apa nih sekarang semenjak lu pertama kali 2015 ya tadi lu bilang tapi sekarang udah hampir 7 tahun 7 tahun 8 tahun lu udah ada di market di saham gitu ya lu apa nih filosofinya tuh apa untuk bisa ngejagain saham-saham filosofi gue tetep fundamental nomor satunya nomor satu fundamental ya secara strategi gue bikin sekarang total yang gue punya itu 4 framework apa tuh framework itu maksudnya kerangka berpikir untuk gimana cara gue nemu saham yang mau gue beli itu kurang lebih ada 4 strategi apa itu 4 itu 3 itu gue bilangnya namanya ini gue bikin namanya irrational framework kerangka berpikir yang tidak rasional tujuannya adalah mencari ketidak kerasionalan di market dan itu opportunity gue contohnya gini bro karena ada 3 yang 1 pertama misalnya kayak gini saham fundamentalnya makin bagus tapi valuasinya makin murah true correct gak rasional dong rasionalnya adalah barang bagus dijual mahal barang jelek jual murah jadi pola pikir gue pertama adalah itu saham makin bagus valuasi makin murah yang kedua adalah ada saham di satu sektor dia yang paling bagus tapi dia juga dijual yang paling murah gak rasional dong misalnya kalau lu ke toko HP tiba-tiba saham Apple yang notabene mungkin paling bagus saat ini dijualnya lebih murah daripada Xiaomi kan rasanya gak masuk akal itu kesempatan gue beli di saham luckily sering kayak gitu kejadian ya kan nah itu yang kedua yang ketiga adalah ketika gue bisa hitung valuable asset di dalam perusahaan itu lebih besar daripada market capnya alias total gue beli semua sahamnya ya itu jadi gak masuk akal dong harusnya kalau assetnya 100 triliun ya dijualnya 100 triliun minimal tapi kalau kita bisa hitung ada 10 triliun tapi dijualnya cuma 5 triliun kan gak masuk akal jadi sebenarnya konsep itu ya konsep value investing konsep dari investor-investor kayak Warren Buffett Peter Lynch cuma gue udah bikin kerangka berpikir yang gue sesuaikan dengan market di Indo jadi step-by-stepnya jadi kurang lebih itu dan satu lagi yang keempat itu lebih sekarang lebih banyak ngeliatin ke yang corporate actions nah ini menarik karena biasanya dibalik corporate action tuh suka ada peluang lah pasti ada peluang betul nah tapi corporate action itu ya itu kan nanti trading nomor 4 ya lu bisa dapet corporate action yang info tadi lu harus punya atlas ada kayak orang dalamnya lah atau misalnya bukan orang dalam tapi kayak people yang kita berkenal dan memang mungkin deket sama emiten jadi kita bener-bener tahu karena corporate action kalau di surface-nya gitu ya kita paling cuman tahu pricing-nya aja gitu mau dibawa kemana atau misalnya cerita satu story misalnya telekomunikasi kemarin itu ada merger and acquisition kita tahu it's public information the corporate action tapi yang bener-bener tahu kan sebenarnya investor relations di dalam management-nya nah kalau kita close sama mereka mungkin kita bergaul di market atau temenan atau kita punya koneksi I think itu bisa kita monetize kan sebenarnya berarti itu gak salah loh menurutku jadi selama kita punya the connections kita punya apa namanya opportunity dan privilege untuk itu menurutku gak salah untuk kita monetize selama the corporate actions company-nya bener tujuannya bener harganya juga make sense standard offer-nya jelas why not gitu ya betul oh jadi you combine all the four factors gak di combine antara empat itu gak di combine jadi itu tiga satu ya tiga empat itu bisa jalan sendiri-sendiri oh gitu depends on the condition ya depends on the condition kalau lagi ternyata ya kalau bisa ternyata udah makin bagus makin murah kalau hasilnya terus udah makin murah lebih murah lagi dibanding sektor asetnya berharga ya mungkin bisa tapi jarang kejadian kayak gitu iya betul tiba-tiba ada corporate action juga di salam ini ya bonus-bonus gitu ya tapi gak selalu kayak gitu kadang bisa berjalan sendiri juga dari framework selama empat itu lu pernah blunder gak either one of four itulah dari empat itu blunder sih kayak kalau sudah ngikutin framework sih gak blunder sih menurut gue jadi kalau blunder itu ketika gue tidak menjalankan empat framework itu sebenernya kalau itu pernah oh oke kenapa tuh FOMO iya FOMO pernah lah gue jujur aja pernah juga kok FOMO gitu kan atau cuma dapet info kayak tadi eh bro katanya sih ya ini oh ya katanya itu katanya tuh bahaya katanya tuh memang bahaya nah gue pernah cerita eh punya pengalaman lucu gak lucu sih sedih sih sebenernya gimana bro tahun 2019 oke gue inget kenapa karena waktu itu gue kerja di korporat yang gitu gue dapet bonus bro bonus tahunan nilainya lumayan 4 kali gaji gue memang gue sudah karena gue bisa ngatur keuangan gue memang udah mindsetnya adalah ketika dapet bonus gue invest karena gue masih bisa hidup di luar dari bonus itu kan ada tempat gaji ada income ya ya jadi kan itu memang namanya bonus jadi gue pengen gue pengen multiplikasikan dong bonus ini niat awalnya begitu bro tapi ya lu tau lah arahnya kemana ketika gue invest gue beli saham yang pada waktu itu juga ada temen gue di kantor itu punya temen yang katanya kerja di sekuritas oke gue cukup idealis saham A dikasih tau saham B dikasih tau gue gak ikut dikasih liat lah tuh kan bener bro A naik B naik sampai 4 kali jadi 4 dari 4 informasinya valid bro bener yang kelima ini bro ketika yaudah lah gue coba mumpung dapet budget kan pas banget gue all in di saham yang gue kasih dari bonus tahunan dari bonus tahunan kalau gue gak disiplin saham ini sekarang 50 bro sampai saat ini video ini dibuat 50 harganya dari 200 tapi gue cut loss di 50% minus itu gue juga ada sayang-sayang kayaknya lebih dari itu deh lebih dari itu kenapa? karena lebih dari itu karena pas turun kayak terus 10-20% gue kayak masih eh gue tambahin lagi deh kan siapa tau bener bro koreksi kan ya gue tambah dong tapi harusnya harusnya berani di cut loss pada itu gue takut gue takut akhirnya 50-60%an gue baru realize loss oke berarti nama itu saham itu itu no fundamentals no technical no fundamental no technical pakai kung fu katanya ya pakai katanya karena 4 dari 4 infonya valid bro yang kelima kok salah parahnya lagi bro tambahan gue kasih tau temen-temen kantor gue katanya dia wah intens jadi ya buat temen-temen yang mendengar temen kantor gue mohon maaf iya kayak fast nah jadi ya temen-temen ini ada saksi hidupnya ya kalau kita gak bisa pakai kung fu katanya lu tetep harus ngecek tetep adalah double checking karena ya karena ya honestly speaking investasi itu yang di investasi itu bukan duit orang lain loh itu duit lu sendiri jadi all the responsibility ada di lu lu gak bisa blaming kayak oke kayak fast dengerin lu gak bisa nyalain temen lu kan yang salah diri lu bahkan sorry gue botong ya bro akan jadi bias maksudnya gini ketika gue dikasih tau nih saham X itu gue akan mencari justifikasi untuk mendukung X ini memang bener boleh dibeli gitu katanya kan X menurut gue sih fundamental pada itu memang kacau lah cuma gue ngelihat gue cari-cari bandarmologinya lah apalah tujuannya apa tujuannya untuk meyakinkan bahwa setidaknya ada alasan untuk beli saham ini jadi yang tadinya mungkin lu gak liatin jadi kesakanan lu bikin ceritanya sendiri gue harus beli nih bagus nih iya gitu oke oke itu ya blunder pasti pernah lah itu lesson learn ya bro i think kalau gak ada kejadian itu mungkin ya lu selamanya mungkin bisa pakai kungfu katanya dan ini bagus karena udah ada udah ada yang ngalamin temen-temen sekarang bisa digest dulu before temen-temen invest rasanya akan jadi pelajaran yang menarik ya karena menurut gue kayak tadi gue bilang investment itu atau investing itu udah jadi lifestyle atau mindset investor lah ya sebagai investor karena kalau mindset kita adalah spekulator kita gak akan pernah jadi investor kalau kita gak jadi investor kasarnya kita mau mau kayak dari mana gitu karena ya sebenarnya kalau mau kayak cepet bukan cepet lah kayak yang tepat gitu ya kita ngerti banget kayak tadi namanya juga pasar modal tempat modal berputar gitu kan kalau kita ngerti cara monetize i think kita semua bisa bisa sukses sih oke thank you kevas semua insidenya mungkin lu ada ini gak ada insight buat temen-temen yang masih lagi hustling mungkin dia masih kerja di korporat kayak gue gitu ya tapi tetap mau dapet other income from investment mungkin ya gak di trading-in tapi mau jadi long term investment atau investing lah ya karena company interest kan tadi bagus lu ada pesan gak buat temen-temen semua stepnya apa caranya gimana filosofinya dan psikologi kayaknya penting tuh tadi itu gimana bro mungkin gue back to filosofi aja kali ya salah satu yang mengubah gue juga akhirnya bisa memutuskan untuk kalau gue employee dulu gak apa-apa deh pada waktu itu adalah Robert Kiyosaki punya cash flow quadrant kenapa waktu itu gue berpikir sejak tahun 2015 atau 2016 gue pinginnya langsung jadi full time investor pada waktu itu padahal kan baru 2 tahunnya masih kuliahan gak punya duit capital banyak gimana caranya jadi full time investor tuh kayaknya terlalu idealis bro terlalu idealis ya kecuali bokap lu emang orang kaya dan kasih capital banyak gitu kan tapi buat yang mulai dari bawah kayaknya terlalu idealis jadi dulu gue maunya invest gak mau kerja maunya invest doang di capital market gak mau yang lain akhirnya tetep ya maunya paling bisnis aja deh gitu nah tapi pas gue mempelajari cash flow quadrant itu dengan benar dan ketemu juga ada orang yang cerita ke gue bahwa sebenernya 4 quadrant itu ada employee self-employed business and investment itu adalah sumber lu dapet cash flow tidak ada yang bilang employee itu jelek gak ada ya kan gak ada yang bilang self-employed itu jelek itu hanya the way untuk making cash flow ya kan cuma yang salah adalah ketika lu tidak memikirkan cash flow-cash flow yang lain benar maksudnya jadi gini selama kalau lu selama ini jadi employee kerja tapi tidak pernah memikirkan gimana gue pindah ke quadrant E oke karena quadrant E itu lu udah gak perlu tukerin waktu atau tenaga tapi uang bekerja untuk menghasilkan uang lagi nah jadi saran gue adalah sebenarnya mau di quadrant apapun baik employee self-employed business atau E kalau lu masih punya tenaga gue sih bilang lakuin aja semuanya karena itu kan the way you making cash flow kan tapi dari situ kalau gue pinginnya adalah semua cash flow yang muncul disini gue pindahin ke keranjang E supaya apa E nya makin besar investment makin besar AC makin besar itu bisa akhirnya ngasilin income buat lu 100 income bikin uang bekerja untuk lu itu sangat bagus terima kasih saya pikir itu teman-teman semua Kevas Evandur udah sharing-sharing semua semoga bermanfaat untuk yang terbaik buat stock up terima kasih semua yang udah nonton gue Aldisa Geri gue Kevas kita signing out sampai jumpa di spot selanjutnya dadah selamat menikmati